Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin iNews Malam. Pemirsa Jaksa Penyidik Tindak Pindana Khusus Kejaksaan Agung akhirnya menahan mantan Direktur Pertamina Karen Agustiawan di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin Sore. Karen Agustiawan ditahan selama 20 hari ke depan terkait dugaan penyalahgunaan investasi pada Pertamina di Blok Basker, Manta Gummy, Australia pada 2009 silam. Setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam sebagai tersangka korupsi penyalahgunaan investasi pada PT Pertamina di Blok Basker, Manta Gummy, Australia 2009 mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan langsung ditahan oleh Jampinsus Kejaksaan Agung Senin Sore tadi. Dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan yang didapatkan di lutan Pondok Bambu sesuai dengan usulah dari tipe penyidik dan untuk itu kita lakukan penahanan. Karen yang keluar dari gedung Jampinsus Kejagung dengan menggunakan rompi tahanan ini terlihat menangis dan berusaha tegar. Biarkan proses hukum ini berjalan cuma adik-adik yang perlu ketahui bahwa saya selama di Ruk Bertamina saya telah menjalankan semua dengan sebaik-baiknya sehingga Bertamina bisa masuk pos jumpa 100 dan bisa meningkatkan laba dua kali lipat semenjak saya masuk ke Bertamina. Kasus yang menjerat Karen ini bermula saat PT Pertamina melakukan kegiatan investasi non-rutin terhadap beberapa aset milik Rock Oil Company, LTD Australia yang ada di lahan minyak BMG sekitar awal 2009 silam. Dalam pelaksananya ditemukan dugaan penyimpangan pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pertamina. Saat penelitian kelayakan aset belum tuntas justru transaksi yang ada dalam investasi masih berjalan sehingga investasi tersebut nyatanya tidak membuahkan hasil atau merugikan PT Pertamina. Ibu ini kan sudah mantan ya mau melarikan diri juga sudah dicekal mau ngulangi perbuatannya juga sudah gak mungkin mau menghilangkan barang bukti barang bukti apa yang dibawa juga sudah gak mungkin dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan